Baik, selamat datang kembali kepada seluruh peserta. Semoga semuanya sudah makan siang tadi sambil mendengarkan Sela on 7. Jadi pada acara siang ini kita akan membicarakan, ini topik yang sangat menarik juga. Judul sesinya adalah Sugamadex and Topscan, the Guardian of Muscle Relaxment in High Risk Surgery. Saya mau berterima kasih kepada PT IDS Medical dan PT MSD Indonesia yang mensponsori acara pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita punya dua pembicara yang ganteng-ganteng. Ada Dr. Mono dan Dr. Anas, kayaknya sih nggak usah dikenalin lagi ya dok ya. Udah pada tahu kayaknya semua. Untuk acara hari ini sebenarnya yang kita rencanakan untuk menjadi moderator ada Prof Madi. Namun beliau sedang berhalangan, jadi nanti mungkin saat tanya jawab nanti akan dipandu bareng langsung oleh Dr. Mono ya dok ya. Oke, mungkin untuk Dr. Mono boleh silahkan memulai presentasinya. Dr. Mono ini akan membawakan topik dengan judul The Role of Reversal of NMD Agent to Prevent PONV and POPC. Dr. Mono silahkan. Untuk para peserta yang mau tanya, silahkan taruh di Q&A, nanti kita bahas pas discussion. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Audionya mati kayaknya. Iya, mati kayaknya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum Wr. Wb. Aduh, mic-nya ternyata udah lama nggak dipakai, jadi udah agak rusak. Oke, terima kasih Dr. Krisha atas introduksinya. Perkenalkan, nama saya Dr. B. Study Submono. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang kegunaan muscle relaxation reversal agent dalam menanggulangi atau mengurangi risiko terjadinya post-operative pulmonary complication dan post-operative nausea and committing. Oke, terima kasih kepada MSD dan IDISMAD yang sudah memberikan beberapa diskusi sebelum saya menyusupkan presentasi ini. Pertama-tama sebelum kita mulai, kita mengingatkan dulu para audiens mengenai apa sih namanya post-operative pulmonary complication atau POVC. Secara definisi, sebenarnya dia ada beberapa diagnosis permasalahan respirasi yang terjadi karena patofisiologi yang sama. Dan klinisnya atau patologinya yang terjadi adalah rata-rata kolaps dari paru dan kontaminasi dari jalan nafas. Nah, patologi yang didapatkan biasanya ada elektasis pada CT scan atau pada chest x-ray, kemudian terjadinya pneumonia sesuai dengan kriteria dari US Center for Disease, bahkan sampai acute respiratory distress syndrome, dan yang terakhir adalah aspirasi pulmonel. Nah, insidennya terjadi ini menurut paper tahun 2015 ya, dari General Surgical itu ada 5-8 persen. Dan ini semuanya tergantung pada pasien, pembedahan. Nah, yang terakhir ini makanya definisi dari complication. Jadi nanti kalau dokter-dokter sekalian membaca beberapa paper yang terkait dengan post-operative pulmonary complication, itu rangenya bisa sangat luas, dan masing-masing paper akan mendefinisikan sendiri POPC itu apa. Dan mortalitasnya terkait sampai 8-24 persen. Definisinya tadi bisa pneumonia, bisa ARDS, bisa post-operative respirative gagal nafas, dan kadang-kadang juga kan indikasinya juga nggak jelas gitu ya. Jadi kadang-kadang dipakai nilai-nilai surugates. Seperti kebutuhan, misalnya pasiennya tidak diekstubasi dari pasca bedah gitu ya. Jadi kebutuhan ventilasi mekaniknya dipepanjang, atau ternyata harus mengalami reintubasi di perawatan kritis. Ada ketanda-tanda ARDS, kemudian terjadinya hipoksemia yang new onset, yang terjadi pada beberapa hari pasca bedah, dengan atau tanpa hiperkarnia. Nah hipoksemia ini adalah objektif, karena berdasarkan AGD, dan juga bermanfaat secara klinis. Jadi kalau memang terjadi hipoksia, pasca bedah, kemungkinan besar, ini bisa digolongkan sebagai POPC. Yang berdennya, peningkatannya dari kurang dari 1% sampai 23%. Kemudian biasanya terjadi juga diikuti dengan komplikasi kardia, dan yang paling tidak mengenakan adalah gagal nafas, pasca bedah. Lama perawatan, insiden mortalitas dalam 30 hari itu 14-30%, 90 hari 24%, 1 tahun 45%, dan 5 tahunnya itu 71%. Dan peningkatan morbiditas, tentunya dengan lama rawat, artinya peningkatan biaya, hati-hati yang masih menggunakan pada pasien-pasien BPJS, nanti biasanya rumah sakitnya bisa teriak-teriak. Karena ternyata tidak sampai. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi POPC. Dari pasien ada umur, jenis kelamin, asa, kemudian frailty score untuk pasien-pasien geriatri, kemudian infeksi dari prosedur, misalnya upper-abdominal, aneurysma aorta, abdominal, prosedur bedah thorax, prosedur bedah saraf, dan kepala dan leher, vaskular, dan emergensi. Dari parameter laboratorium, ada peningkatan kadar ureum, peningkatan kadar creatinine, gangguan liver function, dan preoperatifnya sudah ada, hipoksia. Ada juga beberapa, ini dari popular study, nanti kita akan bahas, ini adalah studihan yang cukup kontroversial, dia menggolongkannya jadi mild, intermediate, dan sehir. Ini kalau dokter-dokter sekalian nanti membaca, yang mild ini dikondisikan sebagai PO2 kurang dari 60, SPO2-nya kurang dari 90, tapi masih respon terhadap suplementasi oksigen dengan sungkup atau masalah kandung. Popular ini sempat jadi isu atau permasalahan karena tiba-tiba dia berkata bahwa kalau memang nggak mau terjadi post-operatif formulary complication, ya jangan dibius pasiennya, atau tiba-tiba jangan dikasih masa relaksan. Tapi itu kan adalah sesuatu hal yang kok kayaknya agak tidak masuk akal, tapi datanya berbicara memang seperti itu. Tapi nanti ada beberapa studi yang dilakukan untuk menyanggah studi. Ini juga sama. Ini ada yang menambah definisinya menjadi evolusi pleura, pneumothorax, longkosfasmo. Kalau tadi cuma infeksi pneumonia saja, gagal nafas, atlektasis, sama pneumonia test aspirasi. Kemudian ini yang non-kardioterasik. Ini juga sama kira-kira. Tadi kita sudah bahas yang tidak bisa diubah adalah usia, jenis pemberdahan, kemudian ketemuan preoperatif. Tapi ada beberapa hal yang bisa diubah. Komorbiditas. Kita bisa melakukan optimalisasi dulu terhadap komorbiditas. Merokok. Ini yang agak sulit. Susah-susah gampang. Kadang-kadang pasien bilang, kita sudah ketemu berapa hari prabedah. Kita sudah tekanan juga sama serjen untuk bilang pasien harus berhenti merokok, tapi tetap saja tidak dilakukan. Anemia. Masih bisa dilakukan transfusi atau pemberian sepenuhnya besi misalnya. Atau general anesthesia. Kita bisa melakukan regional kalau dimungkinkan atau tipe pembayasan yang lain. Tapi masih bisa dalam kata putih dimodifikasi. Ini juga sama tentang identifikasi risk faktornya. Patofisiologinya gimana sih memang? Yang pertama adalah perubahan anesthesia umum dianggap sebagai penyebab utama terjadinya POPC. Jadi karena ada perubahan dari sistem pernafasan akibat induksi anesthesia umum mengganggu respiratory drive atau pernafasan, pencetus pernafasan dan fungsi otot. Mengurangi volume paru, kemudian terjadinya atletasis pada lebih dari 75% pasien yang mendapatkan masalah relaksan. Dan sebenarnya sistem pernafasan ini akan butuh waktu sekitar 6 minggu untuk kembali ke fungsi asalnya. Dan kombinasi dari perlindungan FRC atau functional residual capacity, atletasis, dan batuk yang tidak efektif, dan juga gangguan kontrol respirasi, dan juga obstructive breathing, ini bisa merupakan situasi ideal buat posonger POPC itu untuk tinggal. Ini tadi, gangguan penurunan dari fungsional residual capacity akibat dari hilangnya tombol sepotot, terjadi airway closure, dan akhirnya terjadi resursi gas di balik dalam nafas yang tertutup tadi. Makanya tinggulnya atletasis. Atletasis biasanya terjadi airway sama aftal kolaps, dan biasanya terjadi respon inflamasi, dan penggunaan kantilasi mekanik juga ternyata bisa meningkatkan stress dan strain dari paru, dan juga menambah respirasi dan besarnya masalah. Atletasis itu timbul dari 90% pasien, spontan atau mekanik sama saja, baik IV atau inhalation anesthesia, diakmasusnya dari CT scan, yang timbul di dekat diafragmatik 3-4% sampai 15-20%, dan sebenarnya 10-20% paru itu biasanya kolaps di daerah basal pada anipento anesthesia. dan beberapa faktor, misalnya kebedahan abdomen, ini tidak menambah berat atletasis, tapi bisa mempertahankan si kolaps paru itu selama beberapa hari pada pasio bedah. Kalau bedah toras atau kebedahan CTB pada bedah jantung, lebih dari 50% paru dapat kolaps sampai beberapa jam setelah kebedahan. dan ini akan menjadikan adanya infeksi dari penyakuan tumor. pada bedah laparaskopi atau pneumoperitoneum, ini atletasis cukup banyak terjadi. Ada beberapa strategi untuk mengurangi pas operatif penilaian complication dari prabedah, intraoperatif, intraoperatif ada yang surgical anesthesi, dan pasia bedah. yang preoperatif tadi optimisasi dari kalau pasien yang ada penyakit paru, kita optimalisasi dulu. Kemudian menghentikan rokok, ini idealnya memang 2-4 minggu sebelum pembedahan. kalau lebih dari 4 minggu evidensinya bilang bahwa terdiri penyakit dari PPC. Dan setelah 8 minggu, itu berhenti ya, insiden PPC-nya itu malah kaya orang yang enak rokok. Kemudian ada teh habilitasi untuk inspirasi dari nasal training, dan jangan lupa adalah dental care dan oral-crawl heksidin yang digunakan untuk membersihkan pembawa mulut. Untuk surgical, minimally invasive, ini untuk pasien-pasien obes, kemudian selective use of nasal gastric, jadi tidak perlu semuanya harus dipasang NGT. Kenapa? Karena mengetahui insidennya PON-V, pasiennya juga tidak bisa makan oral, jadi juga symptomatic abdominal distension. Untuk anesthesia, kita tidak akan bahas, tapi kita bahas spesifik ada beberapa faktor, terutama untuk long protective ventilation strategies, ini saya rasa sudah banyak dibahas saat pembicara-pembicara di sesi sebelumnya, menggunakan lower tidal, 6-8. militer per kilo, ideal body weight, penggunaan PIP, kemudian ada recruitment maneuver, dan mengurangi waktu durasi pasien di intubasi. Dan yang salah, tidak kalah pentingnya juga, ini adalah monitoring neuromuskular, yang akan dibahas oleh Dr. Anas, dan pemilihan resource agent. selama ini yang kita gunakan adalah neurostik min, dan sekarang sudah ada hadir Sudamadex, dan sudah mulai banyak beredar di Indonesia, dan saya rasa juga bisa dimanfaatkan. Kemudian, penggunaan spinal anesthesia, dan juga manajemen anesthesia inhalasi untuk pasien-pasien COPD, dan yang terakhir adalah biode-directed bioterapi, kemudian cairan yang disertai dengan monitoring yang ketat. Untuk pos operatif, ada mobilisasi dini, kemudian analgesia yang baik, kemudian langit patient therapy, chest physiotherapy, latihan pernafasan dalam, latihan batuk, kemudian suctioning sama ambulasi, pasien yang disuruh bergerak, dan nasal high-field oxygen therapy. Apa sih kaitannya NMBA dengan DOPC tadi? Kalau dari monitoring, kita akan melakukan monitoring kedalaman blok saraf, eh, blok ototnya dengan TOF, kalau kurang dari 0,9% atau 90%, ini harus dipertimbangkan sebagai adanya residual paralisis. Dan residual paralisis itu, konsekuensi klinisnya, artinya akan ada gangguan pernafasan, gangguan pernafasan, dan yang paling penting juga gangguan refleks proteksi jalan nafas-atas. Makanya itu salah satu hal yang penting nanti juga akan dibahas oleh Tranas adalah melakukan monitoring dan reversal yang baik. ini pada anesthetic management dengan pasien dengan COPD untuk mengurangi POPC pasca bedah abdomen. Salah satu managementnya yang digunakan adalah low tidal volume, circuit fluid, kemudian reversal dengan segal madex yang dapat mengurangi mortalitas pada populasi high risk. Dan mortalitas 90 harinya juga lebih besar pada pasien dengan POPC daripada yang TAPA. POPC ini adalah studi stronger ini adalah salah satu jawaban terhadap studi popular dia melakukan pasien-pasien dewasa jadi di pair antara pasien dewasa yang mendapatkan sugamadex dan neostigmine. Jadi sugamadex di sini terkait dengan pengurangan risiko POPC terbanyak sebanyak 30 persen, pengurangan risiko pneumonia sebanyak 40-50 persen, dan ancaman gagal nafas juga berkurang risikonya 55 persen dibanding dengan penggunaan neostigmine. Apa sih studi stronger ini adalah multi-center observational match to heart jadi tadi yang saya bilang kita disesuaikan kemudian pada pasien dewasa sampelnya cukup banyak dari 45.712 sampel dan dari situ ternyata 4,1 persen dengan gangguan dan 1,7 persen pasien hadap pneumonia dan ganggal nafas itu sekitar 1,3 persen kemudian pada sugamadex tadi yang sudah saya sebutkan ini perbandingan antara sugamadex jadi apa namanya salah satu kelemahannya juga dia tidak melihat komunikasi yang lain sebenarnya tadi kalau sudi populer itu dia jumlahnya tidak imbang antara penggunaan nolestipin dan sugamadex dan karena penelitian populer itu sudah agak lama sementara sugamadex dia bisa mengurangi insiden dari residu ini juga tertidai unplanned pay admission daya ini bahkan 1.479 memang sampelnya tidak imbang sugamadex 355 nolestipin 1.100 tapi terkibayan time admission lebih rendah 34% masyarakat juga lebih pendek 20% dan biayanya lebih rendah 24% karena sugamadex juga nolestipin ini juga anak pilasisnya ini nolestipin projek nah dari tadi nolestipin sebenarnya masih ada tempatnya jadi ini ada juga kita sedikit tempat juga memang nolestipin ada tapi dia harus dilakukan dengan protokol yang cukup cukup kuat walaupun walaupun juga tetap tidak menjamin bebas dari POPC bisa dilihat di Anastasia tahun 2018 ini adalah dia melakukan strategi baru untuk memperbaiki POPC dengan melakukan dosing guide buat dosing seterusnya kemudian ini juga ini untuk kualitatif monitoring yang akan dibahas ini pada pasien-pasien geriatri ini ada 180 pasien geriatri dengan morbiditas yang signifikan jadi ini langsung dicari sampel-sampel yang sulit asa-asa tinggi di atas 7 kemudian dilihat adverse events-nya di ruang pulih dan POPC-nya pada hari ke-1 3 dan 7 pasien bedah dan dapat sampelnya 168 pasien dengan usia 80 plus minus 4 kemudian disini Sogamadek mengurangi kemungkinan terjadinya peningkatan POPC pada pasien bedah hari ke-7 tapi tidak terjadi pengurangan di pasien bedah hari ke-1 dan ke-3 dan pasien pada grup neostigmine dia lebih banyak mengalami pneumonia yang dikonfirm secara chest x-ray dibandingkan pada grup yang lain dan grup-grup neostigmine juga dirawat lebih lama dibandingkan grup segamadek ini penelitiannya multi-center dilakukan sampelnya di Australia dan Malaysia jadi ini bisa salah satu yang juga masih dekat populasi dengan kita karena sama-sama ras ini bisa dilihat memang disini Sogamadek time reversalnya sampai extubasinya itu jauh lebih cepat dengan 8,7 plus minus 5,4 kemudian insiden trend of fournya lebih dari 90% juga lebih banyak dibandingkan grup neostigmine oke kita sudah membahas soal POPC kita akan bahas soal PONFI PONFI ini kalau diomongin dari dulu sampai sekarang dengan jutaan obat yang sudah dikumpulkan jutaan jutaan biaya yang sudah dilakukan dikeluarkan juga untuk riset dan lain sebagainya dan betapa banyak metode tapi masih begini-begini saja PONFI dia biasanya bukan tidak fatal tapi mengganggu sekali kadang-kadang sampai orang takut untuk dilakukan pembedahan karena risiko terjadi jadi komplikasi yang paling tidak menyenangkan untuk pasien jadi PONFI nilainya masih tinggi sekitar 49% sementara nyari pasien bedah adalah 27% awareness itu 13% dan peringatan biaya sekitar 11% ini risk faktornya ini ada paper terbaru tahun 2020 dari Tom Jegan di Amerika Serikat dia mengidentifikasi beberapa risk faktor memang yang cukup sulit dari PONFI adalah nanti adalah beberapa risk faktor yang harus diinformasikan kepada pasiennya dan masih sama wanita usia muda biasanya akibat kebedahan penyebabnya juga salah satunya adalah anesthesia inhalasi riwayat PONFI sebelumnya atau riwayat mabuk perjalanan non-smoking usia opioid dan durasi kebedahan ini yang 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 sudah diduga menjadi risk faktor dari PONFI kemudian pembedahan seperti kolestectomy laparastopi ginekologi kemudian yang masih kontroversial adalah fisikal status ASA siklus mens dan disini adalah pengalaman anestesiologi dan fasting yang gak disetujui lagi adalah BMI ansietas penggunaan NGT migran dan ini high risk PONFI patient yang nomor satu adalah jenis kelamin maaf pada wanita-wanita di luar sana memang Anda memiliki resiko untuk terjadinya PONFI lebih tinggi dibandingkan pria apalagi yang tidak merokok dan memiliki riwayat mabuk perjalanan atau riwayat PONFI sebelumnya dan konsumsi opioid intraoperatif juga merupakan preditor jadi ini adalah risk scorenya jadi kalau misalnya 4 artinya risk score Anda adalah besar sekali untuk penggunaan nah manajemennya masih menurut paper yang sama di anesthesia Indonesia tahun 2020 manajemennya untuk pediatrik untuk dewasa dulu kita lihat tadi mengenali risk factornya informasikan kepada pasiennya apakah Anda berisiko atau tidak untuk mengalami PONFI yang kedua adalah mitigasi resiko jadi mengurangi N2O volatil anesthesia dan nanti yang menarik di sini adalah reversal agentnya regional anesthesia menegang peranan penting juga dan mengurangi kebutuhan opioid dan kemudian nanti ada sertifikasi resiko untuk mengurangi resiko dan mengguide antiemetiknya maaf dok waktu 5 menit lagi ya dok untuk profilaksis ya tadi tetap sama 5HT3 gelongan setron antihistamin penggunaan tropofol akupunktur corticosteroid dopamin antagonis resep antikuliner dan nanti jangan lupa bahwa ada resiko nah sudah banyak resiko tetap aja masih ada coronary 3 to 4 intervention masih ada yang mengalami PONFI nah dari guideline yang sama yang menarik adalah tiba-tiba gitu ya ternyata sudah MADEX itu mengurangi kejadian PONFI dibandingkan dengan neostipid dengan penggunaan stereotipin jadi kalau Anda memulai sedang MADEX ada benefit untuk mengurangi PONFI pada pasien-pasien Anda disini berdasarkan studi Cochrane ya dia di ratifikasi ada 6 studies ya dia lower risk yang nantinya sampai 16 tapi quality evidence-nya masih limited ya jadi masih butuh banyak paper lagi tapi dari sekarang saat ini kita tentukan bahwa memang Sugamadex mengurangi PONFI disini juga ada study dari Korea ini adalah study terakhir yang saya tekan kalau ini terasa inhibitor jadi kenapa sih PONFI pada apa namanya pada Sugamadex itu lebih rendah ya jadi sebenarnya kan yang kita tahu kalau neustik itu akan meningkatkan asetropolin asetropolin akan stimulasi reseptor muskarinik ya dia akan meningkatkan motoritas dari gas solitestinal dan juga sekresi ya nah ini sayangnya juga dapat menyebabkan buntah dan diare nah ini biasanya diatasi dengan pemberian antagonis muskarinik ya salah satunya adalah atropin atau glipopirilat yang terjadi di Indonesia nah Sugamadex ini tidak ada efek muskulani jadi oleh karena itu PONFI di neustik ini ternyata lebih tinggi terutama pada dosis yang tinggi jangan lupa bahwa PONFI dan POPC juga ternyata berkaitan erat ya muntah pasca bedah ini menyebabkan pasien berisiko aspirasi dan aspirasi tentunya akan berkaitan erat dengan pneumonia kemudian hati-hati juga pada pasien-pasien geriatri dan yang memiliki risiko tinggi dari aspirasi ya mortalitas pneumonia aspirasi itu bisa sampai 70% dan dengan penggunaan Sugamadex dia dapat mereverse blok neuromuscular dengan cepat tidak terkait dengan kedalaman blok dan juga mengurangi risiko residual paralysis sehingga pasiennya dapat bantuk mengurangi sekresi dan mengurangi kolaps yang sudah sebutkan tadi ya slide terakhir ya ini sebenarnya pesan sponsor juga sebagai quality improvement untuk dokter-dokter sekalian jangan lupa untuk selalu melakukan evaluasi terhadap insiden dan dampak POPC di rumah sakit dokter-dokter sekalian dan ini adalah studi multi-center tapi multidisiplin ya memang dia multifaktorial ada pre-op sampai post-op yang harus dilakukan untuk mengurangi POPC dalam protektif strategi dan jangan lupa bahwa pemilihan neuromuscular blocking agent dan universal manajemennya ini sangat berpengaruh terhadap POPC juga selain dari post-op ratif analgesia dan golden care management dan juga MADEX sampai saat ini evidence-nya masih lebih baik dalam mengurangi POPC dibandingkan neurosek PNV sendiri itu adalah aplikasi yang tidak fatal tapi sangat mengganggu dan strateginya salah satunya adalah identifikasi risiko penggunaan profilasis dan rescue treatment dan pada anestesi manajemennya optimalisasi penggunaan regen anestesi gunakan propofol hindari N2O dan kurangnya opioid sebisa mungkin dan gunakan subamadex karena subamadex berdasarkan evidence mampu menyerani sekian presentasi saya terima kasih atas perhatiannya terima kasih presentasinya materinya memang cukup panjang tapi nanti kita usahakan lanjut jawab selanjutnya ini pembicara kedua ada dokter Anas tadi dokter Mono sudah sempat singgung sedikit tentang monitoring jadi dokter Anas nanti akan membicarakan tentang Trinophore Monitor khususnya pada high risk procedure silahkan Dr. Anas baik terima kasih dokter Krisha sudah terlihat dokter Krisha sudah tapi dia kayak zoom gitu kayak enlarge enlarge saya stop share dulu ya boleh boleh dong oke sip sudah oke terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Krisha kali ini saya melanjutkan dari yang dokter Monok mengenai muscle relaxen terutama in high risk surgery oke oke disini pertama kita akan membahas atau mengidentifikasi mengenai pasien-pasien surgical pasien high risk yang menjalani suatu operasi lalu juga risiko dan komplikasi neuromuscular blocking agent lalu ada monitoringnya juga neuromuscular blocking monitoring lalu beralih ke reversal dan terakhir akan kita bahas mengenai reducing residual neuromuscular blocking agent bahayanya apa dan bagaimana menikapinya untuk high risk surgery secara definisi high risk surgery itu kita bisa bagi menjadi berdasarkan faktor pasien berdasarkan effectiveness effectiveness of care jadi berdasarkan jenis operasinya dan lain-lain dan juga evaluasi dari outcome-nya kalau patient factor ya kita bisa lihat berdasarkan musia pasien-pasien geriatri atau mungkin neonate gender comorbidity apakah ada comorbid yang jelas yang memang menjadi dasar pasien itu mengalami bahwa kita high risk kita lakukan pemiusan atau operasi socio-economik status dan lain-lain dan juga untuk effectiveness of care di sini bisa spesifik resiko spesifik berdasarkan jenis operasinya ataupun urgensinya bagaimana operasi yang memang kita rencanakan kolektif atau yang emergency dan juga meskipun mungkin kita sudah tapis itu bahwa intermediatris ada intraoperatif yang di luar kendali kita seperti perdaraan masif ataupun pembanjangan operasi dan lain-lain yang menyebabkan operasi itu menjadi suatu high risk prosedur atau high risk surgery dan juga quality operatif care dan treatment kalau memang terjadi komplikasi dan evaluation of outcome 30 day mortality 90 days mortality ataupun length of stay seperti apa dan sebagian besar didefinisikan bahwa iris surgery jika mortality risknya di atas 5% dan disini di Royal College of Surgeons in England iris surgery dikatakan bahwa dengan kardiakris index kardiakris nya lebih dari 5% pada untuk berdasarkan jenis operasinya sendiri berdasarkan jenis operasi seperti open aortic atau major vascular ripple ataupun operasi jantung seperti bental lalu peripheral vascular juga masuk ataupun urgent body cavity dan berdasarkan risk stratification tools sebetulnya ada banyak ada revised cardiac risk index ataupun posum atau cardiovascular risk calculator ini banyak yang bisa kita ambil atau kita bisa gunakan sebagai tools untuk menilai risiko operasi atau risiko outcome seperti apa untuk muscle relaxen sendiri kita bagi disini secara spesifik ada beberapa hal yang menyebabkan pasien ini menjadi pasien atau procedural yang high risk dengan menggunakan muscle relaxen seperti yang pertama adalah pasien-pasien dengan morbidly obese pasien dengan body mass index di atas 35 ataupun dengan metabolic syndrome disini kenapa menjadi sesuatu hal yang high risk karena bagaimana kita melakukan dosing apakah kita menggunakan total body weight atau kita menggunakan ideal body weight atau lean body weight dan lain-lainnya karena hal itu akan menentukan onset duration of action lalu risk of under or overdosing kadang dia terlalu rendah justru komplikasi DRW-nya tinggi ataupun terlalu lebih pada akhirnya nanti POV-C akan semakin tinggi risikonya dan juga peningkatan pseudokologian nastraktiviti ataupun juga pada morbidly obese kita tahu ekstra sebar volume-nya meningkat sehingga distribusi durasinya jadi agak sulit untuk kita prediksi dan juga apakah pada pasien-pasien morbid obese ini ada gangguan ginjal atau gangguan hepar yang akan mengganggu eliminasi obat dan juga independent risk disini untuk obese morbid merupakan suatu independent risk faktor untuk post-operatif pulmonary complication yang tadi sudah dikatakan dokter monok dengan ataupun tanpa osa jadi disitu nanti kita golongkan lagi osa kita tahu bahwa osa tidak hanya mengenai pada pasien-pasien dengan obese morbid jadi disini masuk ke spesifik faktor yang kedua osa dimana adanya anatomical faktor yang menyebabkan vulnerability yang dapat menyebabkan airway collapse selama tidur ataupun pasien itu tersedasi dan juga vulnerability-nya juga akan meningkat karena efek neuromuscular blocking agent dan reversal agent yang mungkin NMB-nya terlalu adekuat ataupun reversal-nya yang kurang adekuat sehingga juga tetap meningkatkan merupakan suatu independent risk POPC lalu yang ketiga adalah pasien-pasien dengan difficult airway mana difficult to ventilate atau difficult to intubate ini menjadi suatu momok terutama bagi kita anesthesiologis sehingga biasanya penggunaan masa relaksan itu membutuhkan suatu pertimbangan yang sangat dalam apabila kita akan melakukan dengan kemungkinan sulit intubasi ataupun sulit oksigenasi atau ventilasi dan penggunaan suksingilkolin atau rapid triple sugamadex after full dose nanti akan kita bahas dengan rocoronium or rsi dikatakan beberapa masih mengatakan unrealistik meskipun sebetulnya untuk penggunaan sugamadex ada dosis apabila pasien itu cannot intubate ataupun cannot oxygenate bagaimana kita melakukan reversalnya lalu berikutnya pasien-pasien dengan neuromuscular disorder jadi penggunaan neuro depolarizing NMBA di satu sisi dapat meningkatkan risiko hiperkalemi rabdiomiolisis ataupun MH hipertenmi maligna juga pada penggunaan non-depolarizing NMBA ternyata dapat meningkatkan prolong efek due to increase sensitivity jadi dia semakin lama atau bahkan kita juga tidak tahu bagaimana efek reversenya sehingga kita mungkin perlu adanya suatu support ventilator untuk post-operatif pada pasien-pasien dengan neuromuscular disorder lalu yang berikutnya adalah high-resurgical patient seperti pasien-pasien elderly geriatri dimana sensitivitinya pada orang-orang tua sudah mulai berubah semakin meningkat lalu fisiologinya sehingga farmakokinetiknya akan menyebabkan onsetnya menjadi lebih lambat namun durasnya akan semakin panjang dan juga aliran darah ke otot akan berkurang sehingga efek konsentrasinya akan berubah apalagi jika kita kombinasikan juga dengan volatile region yang mungkin akan dikatakan menyebabkan risiko dia semakin memanjang yang berikutnya adalah organ dysfunction disini pasien-pasien dengan decrease metabolism dan ekskresi seperti gangguan fungsi ginjal gangguan fungsi hati mungkin dokter mono juga banyak pengalaman-pengalaman pada pasien dengan terhadap ginjal itu organ dysfunction menjadi suatu pertimbangan pada saat kita melakukan extubasi setelah kita melakukan pada pasien dengan gagal ginjal untuk komplikasi neuromuscular blockade kita tahu bahwa salah satu yang menjadi komplikasi adanya residual neuromuscular blockade pasca kita lakukan anesthesia atau operasi pemiusan atau operasi yang kita tahu dulu bahwa secara historis respiratory function yaitu volume dan lain-lain itu harusnya fully recover kalau ratio-nya sudah di atas 0,6 berdasarkan otot aduk antropolisis namun clinical test ternyata dengan mengangkat kepala hand grip membuka mata dapat dilakukan bahkan pada degree of residual blockade dengan TOF ratio-nya kurang dari 0,5 dan juga studi-studi terakhir mengatakan bahwa risk of upper airway kolaps masih dapat terjadi pada TOF ratio yang setinggi 0,8 sampai 0,9 sehingga post-operatif define as post-operatif TOFR kurang dari 0,9 itu insidencenya sampai 41% resiko komplikasinya pada TOF ratio kurang dari 0,9 komplikasi apa saja yang mungkin terjadi yang pertama adalah airway kolaps tadi POVC mungkin sudah sebagian dijelaskan adanya airway kolaps akibat intraluminal airway pressure yang rendah selama inspirasi fisiologi yang harusnya bisa dibalans dengan reflex dilating reverse otot-otot di daerah firing sehingga akan terjadi gangguan kompensatori pada kelemahan otot-otot geneoglosus dengan TOF ratio yang rendah lalu sensitivitas juga dilator airway muscle itu akan explain by rapid firing rate jadi otot-otot nya itu akan lebih sensitif terutama di geneoglosus dan diafragma berdasarkan harusnya untuk resiko aspirasi ini jadi integral role dari otot-otot geneoglosus aktivitas otot-otot geneoglosus dalam menelan kita tahu bahwa apabila terjadi kelemahan otot-otot di geneoglosus gangguan menelan apabila terjadi muntah ponvi pasca operasi itu akan menyebabkan meningkatkan resiko untuk terjadinya aspirasi pasca operasi dan kita lihat disini relatif sensitivitas terhadap NMBA pada berbagai otot mulai dari otot diafragma vocal cord sampai ke varineal dimana diafragma yang pertama recovered dan juga less sensitive namun dan juga varineal yang terakhir untuk recover dan juga dia most sensitive jadi paling awal terblok tapi paling akhir recover sehingga meskipun dia sudah nafas tapi kalau daerah-daerah geneoglosus muscle varineal muscle nya belum kembali sempurna risiko-risiko aspirasi dan juga RP collapse masih sangat mungkin terjadi tadi disini komplikasi post operatif post operatif pulmonary complication tadi sudah dibahas oleh dokter mono adanya risiko post operatif insiden respiratori seperti hipoxemi hipofentilasi upper airway obstruction dan lain-lain dan juga minimal neuromuscular blocking agent dengan top ratio 0,7 sampai 0,8 masih menatakan adanya masih tetap ada peningkatan risiko airway obstruction hipoxemi moderate to severe atlektasis dan penumor karena itu kita sebetulnya butuh monitoring baik kualitatif maupun kuantitatif kalau kita bicara train of four sebagai suatu monitoring kualitatif dimana kita hanya melihat stimulus pada 2 hertz freksi yang diberikan kepada pasien kita lihat number muscular response berapa top yang di respon berapa stimulus yang di respon oleh otot untuk kita menilai kedalaman block nya dan untuk tracheal intubation kita harapkan perform kalau top count nya 0 ini kita masih bicara yang kualitatif dan relaxation untuk surgery pada top 1-2 dan reversal neostick min sebaiknya kita berikan jika top count nya sudah lebih dari sama dengan lain-lain ada DBS ada tetanic stimulation atau PTC yang juga kita sering gunakan PTC tetanic stimulation selama 5 detik lalu nanti akan dinilai bagaimana stimuli dan ini diberikan hanya pada apabila top count nya 0 dan juga di block didefinisikan sebagai PTC top 0 dengan PTC yang hanya 1 atau 2 ini suitable untuk laparaskopi tracoscopi dan lain-lain kalau kita lihat disini berbagai respon stimulus gambaran top nya respon nya juga seperti apa lalu disini different type juga peripheral stimulation mode bahwa top dengan frekuensi 2 hertz durasinya 2 detik interval bisa kita lakukan 10-20 detik aplikasinya bisa kita gunakan mulai dari induction maintenance intubasi dan juga pada waktu awakening atau kita akan bangunkan sedangkan PTC 50 hertz selama 2 detik repetisinya sebaiknya dilakukan lebih dari 6 menit atau ada yang bilang ada yang mengatakan saran sebaiknya 15 menit sekali hanya dilakukan pada di block artinya apabila kita sudah tahu bahwa top pasien ini adalah top 0 baru kita lakukan PTC apabila top 0 allow to monitor level of block and recover from block PTC 10 dianggap sebagai light block dan PTC 2 dianggap sebagai deep block untuk kuantitatifnya kita bisa menggunakan beberapa alat atau beberapa device yang mengukur dan mengquantify dekirinya bisa kita lebih jelaskan yang biasa kita gunakan adalah top ratio 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 T dari T1 T4 dibagi dengan T1 berdasarkan respons stimuli bisa kita gunakan mekanomiograf disini mengukur isometric contraction force dari abductor polisis lalu ada elektromiograf EMG disini juga melihat peak amplitude sinyal dan area under EMG curve lalu yang mungkin banyak kita gunakan adalah acceleromiografi atau AMG dimana menggunakan sensor pezoelektrik melihat akselerasi stimuli otot berdasarkan proporsional voltase dan bisa digunakan pada beberapa otot adductor polisis orbicularis olig ataupun flexor halusus brevis dan yang berikutnya adalah kinemiografi dan juga fonomiografi berdasarkan kondenser mikrofon ini alat-alatnya yang mungkin dokter-dokter pernah gunakan atau bisa gunakan untuk melihat kualitatif kuantitatif monitoring terhadap neuromuscular blockade apabila kita sudah menilai itu lalu berikutnya adalah setelah kita menilai kedalamannya yang kita lakukan adalah di akhir operasi atau anesthesia kita melakukan suatu reversal neuromuscular blockade disini kita lihat secara teoritis dimana asetilkolin akan dilepaskan dari motor dari distal motor endplate lalu dia akan masuk akan berikatan dengan asetilkolin reseptor di membran sel lalu apabila sudah tidak digunakan dia akan di metabolisme dengan asetilkolin estrase menjadi kolin dan asetat lalu bisa dihambat dengan asetilkolin esterase inhibitor dan apabila kita menggunakan neuromuscular blocking agent yang akan berkompetisi inhibitif dengan asetilkolin lalu dia akan berikatan dengan asetilkolin reseptor tanpa menimbulkan kontraksi otot lalu apabila sudah mencapai waktunya half-lifenya tercapai dia akan didegradasi lalu dieliminasi biasanya dalam keadaan aktif metabolik tapi bisa juga yang sekarang bahwa NMBA ini dapat diberikatan langsung dengan host molekul yang spesifik asetilkolin antikolin esterase atau asetilkolin esterase inhibitor disini kita menghambat asetilkolin esterase pada neuromuscular junction sehingga akan meningkatkan jumlah atau konsentrasi asetilkolin di motor endplate yang akan berkompetisi dengan neuromuscular blocking agent terutama untuk yang non-depol dapat diberikan kombinasi antimuskarinik untuk mengurangi parasympatik muskarinik efek seperti vagal bradycardia ataupun prolong hiti interval dan asistol bronchospasmus dan lain-lain itu biasanya kita gunakan sulfas atropin dan rutin reversal dengan setilkolin esterase tanpa neuromuscular blocking agent dikatakan dapat meningkatkan atau mengarahkan risiko ke muscle weakness from the polarizing and channel untuk antagonism dari neuromuscular blocking agent biasanya require variable amount of time jadi butuh waktu tergantung beberapa faktor seperti adanya reserve dari aset intercooling depresinaptic spontaneous return line dan should only bead administered jika sebaiknya kita berikan atau seharusnya kita berikan jika recovery spontan neuromuscular function sudah mulai terjadi disini ada panduan kapan sebaiknya kita menggunakan neostigmine atau dosis neostigmine berdasarkan degree of recovery jadi kalau kita lihat kita nilai kuantitatif neuromuscular blocking agent berdasarkan train over atau train over ratio jika memang masih belum ada tough response sebaiknya pemberian neostigmine kita delay sampai tough count nya sudah sama dengan dua lalu apabila sudah sama dengan dua boleh kita berikan neostigmine artinya tough ratio nya kurang dari 0,4 atau tough count nya antara 2 sampai 3 kita bisa berikan neostigmine dengan dosis 0,2 sampai 0,05 mg per kilogram berat badan lalu apabila tough ratio nya 0,4 sampai 0,9 atau 40 sampai 90% dosis neostigmine nya bisa kita kurangi menjadi 0,015 sampai 0,025 mg per kilogram berat badan apabila tough ratio nya lebih dari 90% dikatakan bahwa reversal tidak diperlukan atau tidak diperlukan lalu berikutnya adalah sugamadex atau ini merupakan molecular containing by free molecular gas molecule jadi yang tadi bahwa ada suatu gas molekul di intrafaskuler yang dapat mengikat langsung secara spesifik terhadap suatu NMBA yaitu rocoronium meskipun dia paling tinggi pada rocoronium namun juga masih bisa mengikat pada derajat yang lebih ringan pada fecoronium konsentrasi gradien di intrafaskuler compartment dan neuromuskuler junction dan disini selective bind to steroidal NMBA yang mempunyai agensi steroidal seperti rocoronium dan juga fecoronium sehingga plasma konsentrasinya bisa turun dan juga bisa menurunkan reduce time to recovery from rocoronium reduce neuromuskuler blokade dibandingkan dengan kita reversal menggunakan neostikmin disini pada sampai di atas 0,9 perbandingan 107 detik dibandingkan dengan 1044 detik dan juga postoperatif residual blokade nya kurang lebih 5% dengan reversal sugamadek without neuromuskuler monitoring adverse efek yang mungkin terjadi seperti obat-obat pada umumnya ada reaksi anapilaktik reaksi alergi pada beberapa kasus ada yang melaporkan adanya suatu bradycardi ataupun prolong PT disini untuk panduannya sugamadek reversal apabila PTC 0 dengan TOF count 0 yaitu kita anggap sebagai intens blok benar-benar yang masih sangat dalam bloknya yaitu 3 menit after 1,2 mg per kilo pemberian rocoronium kita bisa memberikan dosis up to 16 mg per kilo disini reversal of rocoronium induced blockade only jadi hanya pada apabila kita melakukan blockade dengan rocoronium pada anak dan adolescent atau remaja masih belum dikatakan masih untuk pasien-pasien dewasa jadi apabila pada contohnya misalnya kasus-kasus setelah kita lakukan pemberian kita mau RSI lalu ternyata cannot intubate cannot oxigenate kita mau kembalikan dikatakan bisa menggunakan dosis yang 16 mg per kilo lalu kalau profile block block yang dalam tapi artinya TOF-nya 0 PTC-nya masih antara 1-2 masih ada aktiviti itu kita bisa melakukan reversal maaf 5 menit lagi reversal dengan dosis 4 mg per kilo sedangkan apabila shallow block atau moderate block kita bisa melakukan reversal dengan dosis 2 mg per kilo disini guiding reversal tadi mungkin sebagian sudah disebutkan untuk mengurangi risk risk residual and muskular block yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita gunakan yang shorter acting NMBA berhubungan dengan peningkatan risiko post-operatif 3 kali lipat pada TOF 0,7 lalu clinical test juga kita dikatakan bahwa tidak mengeksklud adanya suatu residual block seperti yang tadi disebutkan bahwa mengangkat tukar 5 detik grip dan lain-lain itu masih bisa dilakukan pada TOF kurang dari 0,5 lalu berikutnya untuk mengurangi risiko residual kita use neuromuscular monitoring jadi kita benar-benar pada waktu kita pada waktu membangunkan melakukan ekskubasi sudah dikait dengan TOF ratio yang lebih dari 0,9 untuk mengurangi risiko residual setelah segera pasca operasi terutama di ruang di cafe dan juga routine reversal neuromuscular blockade sebaiknya digunakan dengan tetap menggunakan neuromuscular blocking aging monitoring lalu selain itu timely reversal neuromuscular blockade disini kita lihat bahwa median time neuromuscular untuk mencapai TOF ratio 0,9 bisa sampai 22 menit lalu reversal untuk anti-colonistrase pada TOF count 4 recommended untuk mendapatkan adekuat recovery dari repuruan lalu recovery kita anggap suatu recovery apabila sudah ada respon keempat jadi T4 dari TOF itu pada sebagai suatu recovery atau fase recovery dan juga pada saat TOF ratio kurang dari 4 0,4 atau kurang pasien biasanya unable to lift head jadi kalau kita lihat pasien masih tidak bisa angkat kepala mungkin TOF ratio kurang dari 40% atau 0,4 meskipun tidal volume mungkin normal tapi vital capacity biasanya berkurang dan TOF ratio 0,6 atau 60% pasien bisa angkat kepala 3 detik bisa buka mata bisa menyeluruhkan lidah tapi kembali lagi vital capacity dan inspiratory force biasanya masih berkurang sehingga resiko-resiko post-operatif pulmonary complication seperti atelectasis masih sangat mungkin terjadi pada TOF ratio 70-75% biasanya pasien bisa batuk angkat kepala 5 detik tapi grip strength masih kurang dulu kita indikasi ekstubasi kalau TOF ratio di atas 70-75% namun sekarang dinaikkan lagi menjadi 90% untuk mengurangi risiko-risiko yang tadi disebutkan unusual clinical situation bisa ada pada pasien-pasien dengan Parkinson multiple sclerosis tetan muskulosek biasanya pasiennya lebih sensitif paraplegi quadriplegi lalu pasien-pasien dengan amniolotrophic lateral sclerosis polio artinya pasien-pasien dengan gangguan muskuloskeletal itu sebaiknya kita harus lebih perhatikan lalu despite the important role of neuromuskular monitoring kita harus juga necessary use a multifactorial approach pada keadaan-keadaan seperti respon masih normal despite persisten of reseptor T4 sampai T1 tapi 40-50% reseptor are occupied lalu karena wide individual variability some patient jadi beberapa patient masih ada kelemahan pada top ratio setinggi 0,8 sampai 0,9 mungkin kita harus lihat lagi adakah faktor comorbid atau adakah interaksi dengan obat-obat sedasi lain yang masih terlalu dalam lalu juga pada pasien-pasien dengan hipotermi dimana skin impedance impedance kulitnya meningkat itu akan menyebabkan interpretasi dari monitoring itu menjadi akan berubah jadi tetap kita apa untuk hipotermi kita hindari sambil kita juga lihat-lihat penggunaan obat seperti apa jadi disini untuk kesimpulannya identifikasi HIV surgical patient adakah spesifiko morbid yang meningkatkan resipiko komplikasi respirasi perioperatif kita perhatikan penggunaan neuromuskular monitoring untuk menilai kedalaman neuromuskular blockade penggunaan adequate reversal dengan juga guidance monitoring neuromuskular blocking agent dan juga yang terakhir several method harus sudah pernah dilaporkan untuk mengurangi post-operatif residual neuromuskular blockade diantaranya penggunaan NMBA short acting interoperatif neuromuskular monitoring ataupun penggunaan spesifik relaxan binding reversal agent dan juga maintain power mode terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Dr. Anas mungkin sebelum kita masuk ke tanya-jawab nanti dengan Dr. Mona dan Dr. Anas ada sedikit video untuk mengilustrasikan rangkuman mungkin dari dua pembicara yang tadi sudah menyampaikan materinya boleh salam berikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih menikmati terima kasih terima kasih menikmati 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 selamat 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 menikmati lagi mic-nya oh sudah benar ada jelas oke untuk pertanyaan yang pertama saya akan menjawab pertanyaan yang mekanis reversal dapat menurunkan risiko ponvi ya jadi tadi sudah dijelaskan mungkin diulang lagi bahwa memang pada reversal neostick bin itu bekerja dengan cara jadi dia acetylcholine esterase inhibitor karena dia ada dia menginhibisi acetylcholine esterase sehingga acetylcholine yang berada di plasma akan meningkat jumlahnya dan acetylcholine ini mestinya akan menduduki neuromuscular junction jadi berkompetitif terhadap neuromuscular blocking agent nah sayangnya acetylcholine ini juga punya efek terhadap muskarinic reseptor jadi memang reseptornya si acetylcholine itu dan dia akan berfungsi tadi motilitas usus kemudian sekresi jalan nafas saliva dan dia juga ada di sentral yang merangsang mual dan muntah itulah yang menyebabkan neostick bin bekerja menimbulkan atau mencetuskan mual muntah terutama pada dosis tinggi di atas 2,5 mg mungkin itu pertanyaan pertama kemudian pertanyaan kedua mungkin dokter Anas ada top monitor belum menjadi monitor standar di banyak tempat apakah pengaruhnya dengan taktik reversal sama dosis sugamadex inisial silahkan terima kasih dokter mono ya memang top monitor ini belum menjadi monitor standar di banyak tempat kita baru-baru ini apa yang memasukkan kapnograf sebagai monitor standar ya mungkin ada 5 tahun terakhir ya tapi yang top ini mudah-mudahan kedepannya bisa dijadikan monitor standar pengaruhnya apa pengaruhnya pertama kita jadi tidak punya apa tidak punya patokan yang jelas kapan kita harus pertama kapan kita harus melakukan reversal karena tadi kan sebaiknya kalau kita berikan reversalnya apabila topnya sudah lebih dari 2 2 3 ataupun apalagi top 4 sudah rasio sekian jadi itu kita tidak tahu kapan kita bisa mulai melakukan pemberian reversal agent lalu yang kedua dengan kita tidak tahu ini ada di level mana dosis reversal agentnya juga jadi agak berbeda agak berbeda jadi mungkin saja efek sampingnya jadi yang akan lebih banyak timbul seperti mualmuntah artinya dia over ataupun kita jadi reversalnya under jadi kita belum benar-benar mereversal seluruhnya yaitu apabila kita sudah yang ditandai yang harusnya ditandai dengan top ratio lebih dari 90% tapi pasien itu sudah kita bangunkan dan kita extubasi sehingga risiko untuk post operatif pulmonary complication ataupun risiko aspirasinya juga semakin tinggi mungkin itu ya kalau pengaruhnya terhadap praktik reversal di kita lalu dosis sugamadex yang diberi kalau tidak ada TOF kalau tidak ada TOF tadi itu kan sugamadex tadi dosisnya 2-4 mg per kilo pada intens blok 4 pada blok yang lebih dangkal dari intens blok itu 2 mg per kilo sudah cukup jadi mungkin patokannya bisa juga kita lihat berdasarkan durasi setelah pemberian kita laksan memang setelah 15 menit lebih dari 15 menit di mana kita tahu rocoronium teoretically durasinya sekitar 20 menit jadi kalau sudah lebih dari 15 menit sebetulnya kita bisa memberikannya 2 mg per kilo tapi kalau di bawah 15 menit pasca pemberian rocoronium mungkin kita harus menggunakan dosis yang 4 mg per kilo bagaimana kalau kita menggunakan dosis yang tinggi yang tadi 1,2 mg per kilo per intubasi kita pakai dosis yang lebih besar lagi yang 16 minit kira per kilo tadi mungkin itu dokter mono ya pengalaman kita memang menggunakan sugamadex kalau memang misalnya tadi yang seperti dokter Anas bilang meng-counter karena kan dia bekerjanya dengan mengikat si rocoronium itu langsung jadi kalau misalnya rocoroniumnya banyak di plasma dalam artian misalnya kita memberikan secara kontinus kayak yang tadi di video itu kan kita memberikan secara kontinus dan itu lihat dulu kalau misalnya terakhir berertinya kapan kalau memang kadar plasma kita rasa masih tinggi kalau memang tidak ada top ya susah ya untuk kita bisa melihat tapi yang jelas sih biasanya memang kalau dari waktu terakhir rocoronium memang agak unik dia tuh durasinya memang kadang-kadang bilangnya 30-40 menit tapi seringnya memanjang dan yang seringnya itu residual hati-hatinya jadi residualnya yang sering bermakna jadi mungkin kadang kita melihat kalau secara klinis mungkin juga ada yang bertanya secara klinis dulu kan kita belajar bahwa otot yang terakhir pulih itu kan mengangkat kepala bisa buka mata gitu ya di kelopak matanya itu udah pulih tapi bisa jadi kalau melihat fungsi nafasnya seperti masih ada otot-otot aksesoris yang keblok gitu ya itu sering banget jadi hati-hati juga disitu ini juga nih pertanyaan berikutnya nih apa namanya patokan terhadap durasi kerja adakah faktor eksternal internal ada gak dokter Anas misalnya kalau gak selain durasi ya mungkin klinis tadi ya dokter Anas mungkin faktor-faktor klinis yang tadi disebutkan ya tampilan klinis seperti apa terus juga yang mempengaruhi pemanjangan efek kerja NMBA yang kita berikan mungkin tadi yang saya sebutkan adanya faktor pasien-pasien khusus ya kondisi-kondisi khusus seperti pasien-pasien dengan terutama terutama dengan gangguan neuromuskular gitu yang tadi disebutkan apa adanya amiotropik parkinson dan lain-lain itu merupakan faktor-faktor yang bisa faktor internal yang bisa memperpanjang kerja NMBA faktor eksternal hipotermi apa namanya terutama biasanya kaitannya hipotermi yang bisa juga memperpanjang atau gang metabolik lain seperti asidosis dan juga alkalosis yang dapat mempengaruhi pemanjangan NMBA mungkin itu terakhir terakhir ya terakhir pertanyaan terakhir Dr. Christian mungkin udah mulai cemas nih waktunya ya ini rekomendasinya saya sih gak pernah ya rekomendasi tidak direkomendasikan untuk usia 2-17 tahun bagaimana dengan anak saya sih gak pernah baca ya Dr. Ana dan bahkan ada papernya yang baru saya lihat setelah lagi bikin paper dengan presentasi ini tuh digunakan rokoronium dan reversalnya dikasai kasai itu bayi 3 bulan 3 bulan jadi sebenarnya gak ada ya setahu saya sih tidak ada ya tapi apa namanya kayaknya ini mungkin yang nanti kita lihat lagi deh memang apa yang mungkin yang lama tapi nanti saya lihat lagi dari Dr. Mono ya mungkin itu saja Dr. Christian kayaknya sudah menjawab semua pertanyaan yang ada siap-siap kayaknya kayaknya beberapa juga sebenarnya sudah ada di presentasi tadi ya aku lihat kayaknya di presentasi Dr. Anas dan Dr. Mono terima kasih kepada dua narasumber Dr. Mono semangkap menjadi moderator terima kasih dok terima kasih juga untuk PT MSD dan IDS Med yang sudah mensponsori pada sesi ini jangan lupa ada polling singkat dari pihak sponsor nanti kepada para peserta boleh tolong dijawab terima kasih sekali lagi dok salam sehat sehat terus habis ini kita mau musik lagi kayaknya sudah tidak sabar yang memainkan thank you terima kasih Dr. Reddy terima kasih Dr. Reddy terima kasih Dr. Reddy Grisha